Salam adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Landa, dan Kak Daniel, di Superbook Show, Ready to Show. Wah kalian yang udah kerasa ya hari ini tuh kita udah ada di tahap penjurian 22 besar. Betul banget Kak Ananda, aku tidak menyangka terjadi kita udah ada di tahap ini sekarang. Berarti kan kita akan menuju 3 besar nih, pasti ada yang spesial dong. Betul banget Kak Ananda, tentu ini akan spesial banget karena peserta-peserta di 22 besar akan mengikuti penjurian secara langsung Kak Ananda. Hah maksudnya gimana tuh Kak? Bingung ya? Nah mungkin adik-adik juga bingung. Kalau sebelum-sebelumnya setiap peserta itu bikin video kan untuk menampilkan penampilan terbaik mereka. Tapi kali ini selain bikin video, mereka akan langsung menampilkan penampilan mereka secara live via Zoom. Dan langsung dinilai sama para expert. Wah berarti nanti expertnya ada di sini terus melihat penampilan mereka langsung. Betul banget Kak Ananda. Jadi ini tidak akan semudah itu tahap selanjutnya ini. Langsung saja kita panggilkan. Ke Ayesua Abraaa! Heee! 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 Balik lagi dong. Balik lagi. Heee! Heee! Balik lagi oke! Oh iya iya! Terima kasih. Seru banget loh! Wah senang banget hari ini adik-adik kita bersama Kak Ayesua Abraaa! Boleh dong saya hai sama Kak Ayesua dikolom chat. Halo! Kak Ayesua! Kan kita lagi ada di ajang pencarian bakat pencarian warga gitu kan? Oke. paling muda disitu tuh waktu aku ikut ajam pencarian bakat tuh semuanya orang-orang yang sudah bertahun-tahun profesional singer sedangkan aku tuh cuma baru setahun masuk di dunia wedding nyanyi masih fales-fales gitu ikut ajam pencarian bakat kayak so pernah gak sih ada di titik udahlah aku gak mau terus ini aku udah capek dengan pernyanyian-pernyanyian gitu pernah-pernah deh kayaknya waktu itu setelah menang ajam pencarian bakat tuh 3 tahun tuh gak kemana-mana tiga tahun tuh kayak wah stuck aja udah kayak mikir apa bener nih jadi penyanyi yang aku lakukan tentunya ya itu ya inget lagi bahwa ya yang menjadikan kita berhasil itu kan perkenanan Tuhan pertolongan Tuhan bagian kita kita lakukan yang terbaik tapi yang bukain jalan kan Tuhan betul wah ini poin banget ya kan anda ya iya wah setia sama proses dan selalu dekatkan diri sama Tuhan betul wow thank you kak Yesua sepertinya adik-adik kita sudah menunggu Wiuăm Wiu biar 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 kita akan kita langsung mulai saja penjuraan kita hari ini siap di tanah ini Tuhan Kau jangan biarkan kau celah noda dosa Seakan melebihi kuasamu Agar kami dapat mengerti dan mengerti Besar kuasamu Kalian itu bisa bernyanyi dengan harmonisasinya itu indah sekali Bagus banget harmonisasinya What a powerful name it is The name of Jesus Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is The name of Jesus Suara kamu bagus berkarakter Artikulasi kamu di Inggris oke banget Bagus sekali Tadi penghayatannya juga dapat ya Dan aku yang aku suka itu dari kamu Kamu itu nyanyi effortless banget Santai banget Jadi bisa ditingkatkan terus Yang penting ketika bernyanyi tetap fokuskan hati sama Tuhan Sehingga yang dari hati itu keluar memuliakan Tuhan Kau bersama aku Di dalamku Jadi bukti kebesaranmu Jadi bukti kebesaranmu Terima kasih Wow 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 Aku kan nge-riff Tadi kan ada riff and rushnya Gitu-gitunya Kan itu belajar dari siapa gitu Aku suka Ziva Ziva itu kan riff and rush Oh Ziva Aduh bagus banget Bagus banget Beneran Sayang Jum'a Sayang Jum'a Sayang Jum'a Itu pasi yang Sayang Jum'a Sayang Jum'a Itu lagu Horus Wow suara kamu itu udah mateng banget ya Pakem intonasinya itu Pakem sekali Terus aku yang aku suka dari kamu Kamu itu menikmati groove setiap lagunya Jadi kita gak denger musik ya Kita gak denger musik Tapi kita ngeliat Cornelius nyanyi itu Menikmati Sehingga nada-nada yang kamu nyanyikan Padahal hanya vokal Tapi kami bisa merasakan ada musik di situ Jadi bagus banget Cornelius Dierung Dances Undh der wilde knabberbrach Röschlein auf erreichat Röschlein werdes jeb und start Auf dem Duh Kebunah Muses 7 Loh Eta Ya ampun, ya ampun aku gak bisa berkata-kata. Wow, kasih lepuk tangan lagi luar biasa. Kenapa kak? Kenapa? Udah sih aku cuma mau bilang kamu keep singing ya terus bernyanyi buat Tuhan, terus jaga hati, terus tetap napak di bumi, andalkan Tuhan. Kamu, wah kalian semua itu bakal dipakai Tuhan luar biasa. Ya Tuhan Yesus berkati Shalomita. Thank you banget udah kasih kita denger nyanyi begitu indah. Then it's rotten into the practice of folk. I have commanded you, I'll be with you as you do this. Day after day after day, right up to the end of the edge, I'll be with you. Wow, lovely. Tapi intinya Love, kamu juga keren banget. Semuanya yang ada di sini tuh keren-keren banget ya. Yang ini Love peserta terakhir vokal ya? Iya. Semuanya keren-keren banget. Semua punya karakternya masing-masing. Warna-warni, indah. Jadi kamu terus pertahankan karaktermu. Di tengah keramaian itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjauh jembatnya. Sebab katanya, Atau aku jauh saja jembatnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, Berhati-lah penutupan perempuan itu. Dan ia merasa bahwa patahnya sudah sembuh. Wow! One take oke. One take bagus, kita dapat semuanya. Penghayatannya dapat. Betul. Intonasinya itu, Dia cuma ngomong aja di kepala kita itu mengimajinasikan. Hey! Stadlar! Stadlar! Bangunlah dari filmmu! Begitulah kata mereka. Ketika kuceritakan itu impianmu. Dapatkah aku mengajakmu, ayem piang? Terimakasih cahaya bagimu. Terimakasih Reven Bu Reni. Wow! Ini harus dibikinin acara. Reven Show! Reven Show! Reven Show! Bapak-bapak. Gimana? Kalo aku akan memuji kesetiaan. Ayo! Dihaluk! Ayo semuanya! Dekat bajunya! Dekat bajunya! Dekat bajunya! Dekat. Dekat. Totalitas banget. Dipertahankan. Udah keren banget. Tetap memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Ruth. Terimakasih. Ya. Pernah sekali, Reza Isra pertama dengan anak. Roda Sol. Walau. Sayangnya, Reza Sol pun tidak terlalir kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak terlalir kepada Roda Sol. Tuhan adalah gembalaku, akan kesulangan aku, ia membantankan aku, jualan perubu hijau. Aku tuh udah sampe, gracias ya, kamu bagus sekali, luar biasa, aku bangga banget sama kamu. Lalu terkejutlah Raja Nebuchadnezzar, dan ia berkata, bukankah kita melemparkan tiga orang ke dalam perapian itu? Lihat, ada empat orang berdiri berjalan di dalam perapian itu, mereka tidak terluka. Dia Tuhan yang berkasa, Yesus ku hebat, ku percaya padanya, Dia Tuhan yang kuadil, dasyat perbuatannya, ku bangga kepadanya, Yesus ku yang terhebat. Terima kasih. Yeay! Wuuuh! Yang paling kakaknya. Terapian di menyala-nyala. Kamu membuat kita semua menyala-nyala. Kita menyala-nyala. Aduh, kamu lucu banget ya. Luar biasa. Wow, kasih tepuk tangan dong. Yeay! Wow, hari ini adik-adik udah menampilkan penampilan terbaik mereka. Wow. Kami juga mau ucapkan terima kasih buat Kak Yesua. Terima kasih. Thank you banget udah mau join bareng kami loh kak. Iya sama-sama dong. Dan thank you banget buat Kak Yesua yang udah kasih masukan tips-tips buat adik-adik. Betul. Semoga ya kita berdoa setelah ini mereka jadi lebih keren lagi. Betul. Semakin semangat ya. Betul kakak. Nah, Kak Yesua sebelum kita mengakhiri Superbook Show kita hari ini. Kita mau minta Kak Yesua kasih tips-tips dong buat adik-adik semua. Bagaimana supaya kita itu bisa terus berjuang dan nggak menyerah dalam meraih mimpi. Iya, yang pertama harus tetap ingat bahwa kita ini punya tanggung jawab. Kalau yang namanya belajar harus belajar dengan baik di sekolah. Kembangkan potensi kita. Jangan malas harus rajin. Dan yang terutama harus dekat sama Tuhan. Harus berdoa minta tuntunan Tuhan. Supaya Tuhan terus pimpin kalian bisa punya kesempatan untuk menjadi anak-anak bangsa yang luar biasa. Betul wah. Luar biasa banget ya semua anak bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Thank you banget buat semuanya yang udah ikutan. Aku Kak Daniel pamit. Aku Kak Daniel pamit. Aku Kak Daniel pamit. Sampai jumpa di seterusnya. We're ready to show. We're ready to show. We're ready to show. Dadah semua.